Yo gengs, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Masih bareng gue, Dion So, ada informasi penting apa kali ini yang akan coba kita infokan ke kalian semua Nah, disamping gue udah ada 3 macam alat penerangan Alat penerangan nih gengs, ini gak ada hubungan sama PLN nih Jadi, ini bukan subsidi negara Lo jangan terlalu mengandalkan Lo harus punya alat penerangan sendiri ketika orang lain tidak bisa mensubsidi lo Kita akan coba mereview 3 alat penerangan ini Seperti yang lo lihat, ada kemasan mungil dan juga ada kemasan yang tinggi tapi tetap mungil Semungil gue tentunya Jadi, yang kecil-kecil ini ada 2 jenis headlamp Nah, dia jatuh ya kan Lo gak mau banget sih, lo ditinggal Yang satu, ini lampu center Atau semuanya sih bisa dibilang flashlight Tapi, biasanya flashlight tuh lebih ke bahasa kerennya untuk center ya Oke, kita coba mulai satu persatu Gue akan coba mereview dari headlamp dulu Karena ada 2 headlamp, jadi nanti flashlightnya kita akan bedah belakangan ya gengs ya Ini ada kemasan kotak kuning ya kan Tapi ditimpuk gak buyar Biasanya kuning ditimpuk buyar ya kan Ini enggak, ini padat nih gengs ya kan Ini headlamp yang namanya strong light induction headlamp Wih, gokil namanya aja udah keren Coba kita lihat apakah dalamannya sekeren namanya Nah, kita lihat ya Kemasannya gini gengs Kita sekalian unboxing nih ya Nah, jadi Bentukannya kayak gini gengs Tampilan luarnya Terus, ada 2 tombol Tombol sebelah kanan ya Berarti kalau misalnya lo menghadapi sana Sebelah kanan dan sebelah kirinya Terus, ada tempat untuk sangkutan strapnya disini Dan ini bisa di fleksibel Kita lihat dulu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 led Seperti apa, otomatis kalau kita mau tau Ini nyalanya seperti apa Fungsinya seperti apa Kita harus nyari tombolnya Nah, tombolnya yang tadi 2 ya Tombol apa sih ini 2 nih Kita coba yang sebelah kanan dulu gengs ya Kalau kata orang tua Apa-apa yang kanan dulu Kalau yang kiri katanya jelek Padahal yang jelek medih ya kan Nah, yang sebelah kanan ya Wah Lampunya gak nyala gengs Jadi tombol ini Begitu gue deketin tangan gue Bukan silap, bukan silap Kosong, kosong Lo lihat nih Jadi tombol sebelah kanan ini Ini tombol untuk sensor gengs Jadi ketika lo pencet ya Tekan tombol sebelah kanan Maka lampu indikator sensornya akan nyala hijau Artinya Ketika lo udah tekan si tombolnya Indikatornya udah nyala Maka fungsi sensornya sudah berfungsi Si Ya kan Ya Nah gitu gengs Kenapa sih Lo harus disertakan atau dilengkapi dengan sensor Lihat geng ya Jaraknya Kita lihat seberapa dekat sensornya Nah Ini paling jauh kurang lebih segini gengs Itu kurang lebih sekitar 10 cm-an ya 10 cm Kalau lo lebih dia gak akan berfungsi Oke Sampai dimana Ya segini gengs Kurang lebih sekitar 10 cm Jadi Si sensornya dibuat Karena ini kan nanti headlamp dipakai nih Ya Nanti kita akan pasang strapnya Jadi kalau misalnya lo gak mau ribet-ribet Ngerabar-rabar tombol Kadang-kadang kan Meskipun kita tahu nih Posisi tombolnya dimana Lo kadang-kadang suka Kalau dalam keadaan Kondisi yang Kondisi tertentu yang agak riwa gitu Lo misalnya agak repot mencari tombolnya Jadi lo tinggal tunggu Tinggal cukup Gerakin aja Ingat ya Kurang lebih 10 cm ya Jadi lo gak perlu repot-repot Harus menekan tombol Apalagi ketika tangan lo juga mungkin Lagi lo pakai untuk yang lain Untuk ngegaruk misalnya gitu kan Ya kan Nah Lo bisa pakai sensor Habis garuk Lo gini Karena kalau habis garuk Lo pakai tekan Tombolnya bau Ya kan Nah Oke Jadi kalau berarti Bisa dong Dia dinyalain secara manual Artinya lo tekan Bisa Caranya Nah tombol yang satu Jadi ini lo matiin dulu Nah Terus lo nyalain tombol yang sebelah kiri Nah Ini Kalau misalnya Lo mau tekan tombolnya Artinya lo nyalain secara manual Ya Oke Lampu lednya pertama Ini ada lampu Led utama Karena begitu lo tekan tombolnya Yang pertama nyalain adalah dia Si lampu tombol utama ini Ya Lo bisa lihat ya Keterangannya Lo bisa lihat Oke Ya Kelihatan ya Jadi Si headlamp ini Dia punya kecerahan Atau Keterangannya itu sampai dengan 1000 lumens Terang banget gengs Untuk Sebuah headlamp 1000 lumens itu lo terang banget Terus Keterangan dia Lumensnya dia akan mempengaruhi Keterangan untuk jarak pandang lo Si lampu headlamp ini Dia punya keterangan kurang lebih sampai dengan di 100 meter Ya Daya terang nyamannya di 50 meter Sampai di 100 meter Jadi lo bisa melihat jarak pandang sampai 50 sampai dengan 100 meter Kalau lo menggunakan Si lampu utamanya ini Dan dia Fokus ya Karena memang untuk penerangan jarak jauh Itu biasanya pakai lampu yang fokus Ya Yang nitik kayak gini Atau biasanya kalau untuk di lampu center Dia akan kotak bentuknya Nanti akan kita lihat di center ini ya Nah Itu tadi lampu utama yang pertama Ini ada 2 Lampu led yang kedua Dan dua-duanya akan menyala secara bersamaan Ketika lo klik Berarti 1, 2, 3 klik ya Ini adalah lampu zoom Lampu zoom fungsinya Fokusnya untuk nerangin untuk jarak dekat Jarak pandang paling jauh maksimal itu 2 meter Dia akan memencar kalau lampu zoom Bisa lo lihat ya Dia tidak akan menitik Makanya namanya lampu zoom bukan lampu fokus Terus lo klik 4 kali Ini akan memainkan keduanya Jadi sebenarnya mode yang paling aman Adalah ketika lo akan nyalain keduanya Jadi lampu zoomnya nyala dan lampu fokusnya nyala Jarak pandang terdekat lo Kelihatan jelas Karena terang sama lampu zoomnya Dan jarak pandang yang jauhnya Sampai di 50 meter sampai 100 meter tadi Lo juga bisa kelihatan sama lampu zoomnya Ini ada fungsi lampu SOS Atau lampu ini biasanya digunain ketika lo memang butuh pertolongan orang lain Ya kan? Kenapa dia warnanya merah? Kalau coklat ntar disemutin Maka dia warnanya merah Karena memang lampu-lampu darurat atau emergency atau SOS itu biasanya cenderung Memakai warna-warna yang merah ya Karena memang darurat gitu kan Jadi merah itu melambangkan kondisi yang lagi darurat ya Oke Itu ya Berarti Dari 5 lampu light ini ada cuma 1, 2, 3, 4 yang berfungsi ya Oke ini berarti cuma akisoris aja Jadi si lampu sensor ini hanya akan berfungsi menyalakan lampu fokusnya aja Ya Yang gue bilang tadi sampai di jarak pandang 50 sampai dengan 100 meter Terus ini tuh dayanya dari mana? Apakah dia menggunakan batu baterai atau charging? Jadi si strong light induction headlight ini menggunakan daya dengan charging gengs Tidak menggunakan batu baterai Ya Terus cara ngecasnya gimana? Nah nanti disini ada tarikan ya Untuk lo mengebuka Kita buka dulu ya Nah disini ya posisinya di atas belakang Nah kayak gini gengs Nah ini ada slot untuk lo ngecas Dia menggunakan slot micro USB Sama kayak kalo misalnya lo pake hp android ya Itu di tali yang tadi di awal udah kita coba kasih liat Dan dengan panjang kurang lebih sekitar 30 cm Nah indikator chargingnya akan nyala berwarna merah Kalo dia sudah terisi full dia akan nyala warna hijau gengs Ya kan Kalo misalnya lo bisa handphone lo sudah fast charging Nah itu lebih bagus lagi mana Dia bisa support kok Ya jadi kenapa dia harus ditutup? Karena mengamankan lo dari air Ini headlampnya sudah water resist ya Jadi kalo misalnya lo pake dalam keadaan hujan ini gak masalah Makanya dia ada double-an lagi Jadi untuk seal ya Untuk backup Supaya si slot chargernya gak kena air Biar gak poslet Nah baru nanti ada si slot ini Si apa Sangkutan untuk strap Ininya fleksibel dengan kemiringan di 60 derajat Jadi bisa lurus Dan bisa juga ke bawah lo atur maksimal di 60 derajat ya gengs Nah tombol sensornya gue nyalain Oke jadi kayak dia bunga dana seperti ini kurang lebih Oke Dan strapnya bisa lo atur ya Si apa namanya Kencengannya disesuaikan dengan lingkar kepala lo Disini ada buat ngukur Apa namanya Untuk nyetel seberapa Enak nyamannya di kepala lo ya Bisa lo sesuaikan dengan lingkar kepala Karena lingkar kepala orang beda-beda kan Sesuai dengan Adatnya gede apa enggak Ya kan Nah Terus berapa lama nih Ngisi dayanya Nah ini Ini yang memang harus diperhatian juga Sering ditanyain Ini lo bisa ngisi setengah jam Sampai satu jam Itu bisa full Tergantung nanti tinggal lo liat Lampu indikatornya kayak tadi ya Berapa lama nih bisa dipake Gitu kan Kalau dalam keadaan full Mode standby nya Dalam keadaan standby Dengan mode height Atau mode yang paling terang Headlamp ini bisa dipake Sampai dengan durasi 5-6 jam Oke Selesai di Strong light induction headlamp Untuk headlamp Yang dia Udah bisa charging Tanpa batu baterai Ya kan Speknya udah lo tau semua tadi Udah kita review Ini cuma dibanderol Dengan harga Rp145.000 aja Gak mahal kan Gak mahal kan Charging micro USB Ya sama ya Nah ini dia ada 2 headlamp Nanti kita liat Fungsinya apa aja Ada tombolnya disini Dan ini Buat tempat Sangkutan strap nya Sama kayak tadi ya Sampai jumpa 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 ya Terima kasih.